Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pagi tadi meninjau langsung hari pertama pemberlakuan tarif MRT. Gubernur Anies juga ikut berdesakan dengan penumpang lain sambil berangkat menuju kantor gubernur. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut berdesak-desakan dengan penumpang lainnya saat MRT mulai berbayar secara resmi. Setelah sebelumnya tarif MRT digratiskan, saat ini hingga sebulan ke depan selama bulan April 2019, tarif yang dikenakan akan dipotong sebesar 50 persen. Mekanisme pembayaran yang dapat dipilih masyarakat adalah menggunakan kartu jelajah single trip yang dapat dibeli di mesin otomatis, kartu jalingko, dan kartu uang elektronik bank yang dapat dibeli di bank masing-masing. Gubernur Anies memulai perjalanannya dengan menggunakan kartu dengan jelajah one single trip di stasiun MRT Fatmawati untuk menuju stasiun Bundaran HI. Gubernur Anies Baswedan menjelaskan pentingnya transportasi yang terintegrasi dengan transportasi lainnya sehingga rencananya akan dibangun Skybridge untuk menghubungkan halte Transjakarta dengan stasiun MRT. Nyaman karena menghindari macet dan tadi saya lihat di kereta juga banyak sekali warga-warga kita yang sudah mulai menggunakan karena hari ini adalah hari pertama penggunaan MRT secara komersial dan insya Allah makin leluasa bagi warga untuk memakai. Tarif MRT yang disepakati adalah Rp3.000 hingga Rp14.000. Anies mengatakan tarif tersebut merupakan tarif yang sudah pasti akan diperlakukan dan tidak dapat dinegosiasi kembali. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Novan Dwi Kusuma, Bayu Anggara, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!